Pertama, support itu keluarga ya, keluarga ini sangat penting. Anak-anak, kalau kita suami harus support istri, kalau istri harus di support suami gitu ya. Kemudian juga interaksi kita dengan mentor, ataupun konsultan, ataupun guru ya, secara intens dan juga secara skill tentang manajemen rumah sakit. Sehingga kita banyak yang men-support, kita dari pelatihan leadership, kemudian pelatihan tim yang lainnya, di keuangan, di perbajakan, di SDM, kemudian di bisnis rumah sakit dan sebagainya, kita banyak tentang digital marketing juga, kita ada beberapa konsultan yang harus kita men-support tim kita. Sehingga tim kita kapasitasnya harus semakin besar gitu ya. Kemudian juga harus ada tim yang membantu spiritual kita gitu ya. Jadi di dalam tim ini harus digerakkan secara spiritual, kalau bagaimana mereka berkarya di Aining itu bukan hanya skill-nya, di asa, tapi juga keimanan, ketakwaan, ibadah, dan sebagainya harus kita tinggalkan.